Intro Hari ini kita membuka Sinode para Uskup di Keskupan Agung Medan ini Sinode para Uskup bagi Paus Franciscus terutama merupakan langkah mendengarkan Mendengarkan umat Allah untuk secara bersama mendengarkan terang bimbingan roh kudus Ini didasarkan pada keyakinan bahwa roh kudus dicurahkan kepada semua orang beriman Oleh karena itu gereja Sinodal adalah gereja yang kendak mendengarkan suara semua kawanan Terlebih kawanan yang selama ini jarang didengar dan diperhatikan Deklarasi pembukaan Sinode para Uskup ke-16 tingkat keuskupan di Keskupan Agung Medan Pada tanggal 10 Oktober 2021, Sri Paus Franciscus telah membuka rangkaian Sinode para Uskup di Fatikan Roma Dalam perayaan Ekaristi di Basilika Santo Petrus Setelah itu, para Bapak Uskup di seluruh dunia diharapkan membukanya di keuskupan masing-masing Hari ini diadakan pembukaan Sinode para Uskup 2021-2023 di tingkat keskupan Agung Medan Kita sudah tadi merayakan Ekaristi dan juga ada sosialisasi tentang Sinode itu sendiri Ditambah dengan seminar pemikiran seorang awam sebagai pemantik untuk umat nanti berpikir Mendengar atau melihat gereja Keskupan Agung Medan ini Padahal Oktober kita mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Bapak Uskup, Ikjen, Sekjen dan juga Suster Saperia sebagai teman saya yang merah hubung Nah, dengan pembukaan ini yang kita rayakan secara meriah Secara meriah, kita akan bergerak lagi membentuk tim-tim atau Satkes Untuk mengakomodir apa yang ditentu dari Sinode ini Tim-tim ini akan bekerja, merumuskan lagi secara mendetail pertanyaan-pertanyaan itu Kemudian disampaikan ke paroket-paroket stasi Nah, proses ini akan kita lalui setelah hari ini Setelah hari ini, kita akan bertemu dengan Bapak Uskup, Ikjen, Sekjen Untuk membicarakan ini semua Nah, melalui proses ini Melalui proses ini, kita harapkan keterlibatan umat Menanggapi nanti Apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh Tim nanti yang dibentuk Kiranya umat terbuka Terutama mereka tadi yang hadir di sini Perwakilan dari 63 paroki Lalu, Ketua Ketua Yansang Anggota dan Presiden Rekam Perwakilan dari Ormas-Ormas dan kelompok-kelompok kategorial Ya, pokoknya semua yang hadir saat ini Tadi, itu sudah mewakili umat kiranya Orang muda juga diundangkan KKMK di sekitaran Medan ini Harapannya, apa yang dirancang nanti itu Ditanggapi umat secara terbuka Dalam bekerja sama Sehingga, sungguh dalam proses ini Sudah nampak sebuah gereja yang Yang bersifat persekutuan Yang partisipatif Pada kita disampaikan Informasi-informasi menarik Maksudnya terkait dengan Data-data real umat kita Jumlah kehadiran yang masih kurang Keadaan kondisi umat Yang boleh dikatakan Masih banyak yang miskin Itu harus kita tuntaskan Kemudian juga iman umat Yang belum sungguh-sungguh mengakar Apa yang menjadi tujuan sendiri ini Terutama tadi juga bagaimana dengan umat Supaya kita terbuka dengan umat Kami mau berhubung bersama-sama Dengan para susten yang muda Yang sedang-sedangat tua Dan yang tua Dengan doanya Dan dengan ikut serta Nanti bersama komisi atau lingkungan Kami mau sama-sama Bekerja sama Berjalan bersama Dan mendengarkan satu sama lain Apa yang menjadi kebutuhan Dan umat dan juga Apa yang dikatakan kepada kami Dan apa yang bisa kami doa Sinode yang ditempatkan oleh usbuk adalah Kita berjalan bersama Dengan dengarkan berita dari dikandungan Dengarkan tahu tak bisa Bagaimana roh alam bekerja Untuk dikandungan iman, haram, dan kasih Kiranya pihak Gus Bupan Dapat melibatkan Partisipasi seluruh umat Di dalam semua kegiatan Yang ada di Gus Bupan Agung Medan ini Dalam rangka Tujuan berjalan bersama Sesuai dengan arahan Yang disampaikan Pada Sinode yang 16 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton